Hai kalian Traveler, Julio disini dan selamat datang di Neolife Oh iya sebelum lanjut ke video, aku mau saranin kalian yang suka dengan game Genshin Impact Bisa banget nih kalian untuk subscribe ke channel ini Karena nantinya akan banyak konten seputar game Genshin Impact yang akan dibahas disini Oke, kalau udah kita langsung aja lanjut ke videonya Hai Traveler, piegap hari panjang dengan si doyo, sehat Semoga aja kalian dalam kondisi terbaik saat nonton video ini BTW sorry banget soalnya untuk sementara ini, video artefak terbaik buat tu tau harus aku undur Karena udah 1 bulan ini aku ngedomain si menawa, tapi gak dapet-dapet jam HP% yang bagus Jadi mohon maaf buat kalian yang udah nungguin videonya Ya doain aja biar aku cepet dapet jam HP% yang bagus, agar bisa segera bikin videonya Oke, lanjut Hmm, Bennett, siapa yang gak tau karakter satu ini? Buat kalian yang main Genshin pasti udah familiar banget sama ini karakter Bahkan di komunitas, Bennett sendiri sampai dikinal sebagai karakter bintang 6 Ya emang harus akui hal itu emang bener Karena Bennett sendiri emang patas banget, buatnya ada nggelar sebagai karakter bintang 6 Mungkin sebagian besar dari kalian yang baru main Genshin bakalan bingung Kok bisa karakter bintang 4 sampai dibuja-buja sama komunitas? Yang kita tau sendiri, komunitas Genshin itu bener-bener kritis sama suatu karakter Contohnya aja Yoimiya dan Kukumi yang dapet cercaan habis-habisan sama komunitas Sini-sini aku mau jelasin ke kalian kenapa Bennett ini bisa sangat dibuja oleh komunitas Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu background dari karakter Bennett ini sendiri Oke, lanjut Bennett adalah salah satu karakter yang udah ada sejak Genshin baru lahir Alias dia udah ada sejak patch 1.0 Dia sendiri dijuluki sebagai karakter paling sial seantai Ruteifat Tapi di sisi lain dia menjadi karakter yang sangat dibutuhkan sama player Agak ironis emang, Bennett sendiri adalah salah satu karakter yang cukup fleksibel Dan bisa dipakai di berbagai komposisi party Biasanya Bennett digunakan untuk mengisi posisi support healer dalam suatu party Yang dimana, heal dari Bennett sendiri kalau aku bilang deres banget Gak cuma deres doang, tapi deresnya pake banget Kalau kata aku, Bennett merupakan karakter yang emang wajib buat dibuild Kenapa aku bisa bilang begitu? Itu karena selain bisa ngasih heal yang emang deres Bennett juga bisa ngasih buff yang gak ngotak ke anggota party yang lain Udah kebayangkan seberapa krusialnya fungsi Bennett dalam party Nah masalahnya gak cuma itu Selain bisa ngasih heal yang deres dan juga buff yang gak ngotak Bennett juga bisa jadi baterai untuk karakter pyro lain seperti Xiangling Itu karena Bennett sangat mudah untuk dapetin elemental particle lewat elemental skillnya Udah gitu, Bennett sendiri juga bisa ngasih damage yang memen gede Kalau kalian buildnya sebagai soft DPS Tapi untuk saat ini, aku gak bakal ngebahas Bennett soft DPS Karena itu bakal jadi fokus pembahasanku di video yang lain Dan untuk saat ini aku cuma mau fokus ngebahas Bennett support Dari penjelasanku di atas, udah kebayangkan seperti apa fungsi Bennett Nah kalau menurutku pribadi, ngeliat party tanpa teriakan boken na boken Kayaknya ada yang kurang pas Oke lanjut Selanjutnya aku mau ngebahas tentang skill dan passive Bennett Yang pertama adalah basic attacknya Buat normal attack Bennett, ia akan melakukan 5 serangan berturut menggunakan bedang Lalu untuk charge attacknya sendiri, seperti kebanyakan karakter sword Bennett akan melakukan 2 tebasan area Karena Bennett sendiri adalah karakter support yang sangat mengandalkan elemental burst dan elemental skillnya Bennett akan sangat jarang menggunakan normal attacknya Lanjut untuk elemental skillnya, patient overload Yang dimana elemental skill ini ada 2 mode Yaitu mode tap dan juga mode hold Yang pertama adalah elemental skill dalam mode tap Saat elemental skill mode tap, Bennett akan mengerahkan saat lebasan bedang yang mengakibatkan pyro damage ke lawan Skill ini memiliki cooldown yang cukup singkat yaitu 5 detik Lanjut yang kedua, elemental skillnya saat dalam mode hold Saat dalam mode ini, ada 2 level hold Untuk elemental skill hold di level 1 Bennett akan memberikan 2 tebasan bedang yang mengakibatkan pyro damage ke musuh Lalu untuk level 2 nya, Bennett akan melepaskan 3 serangan berturut-turut yang menghasilkan pyro damage ke musuh Tapi untuk serangan terakhirnya, Bennett akan memicu ledakan yang nantinya membuat ia terlempar Tapi tenang aja, meledakan itu gak bakal ngasih damage ke Bennett Ketuali kalian meledaknya di samping tong mess you Kalau itu mah, udah pasti dapet damage bro Untuk cooldownnya sendiri, elemental skill di level 1 memiliki cooldown 7,5 detik Lalu untuk elemental skill di level 2, cooldownnya akan naik di atas 10 detik Oh iya, saran aja buat kalian yang baru main Bennett Aku lebih menyarankan kalian untuk pakai elemental skill di mode tap Karena selain untuk memotong waktu cooldown Jumlah elemental particle yang diberikan oleh Bennett saat melakukan elemental skill di mode hold Ataupun tap, sama saja Jadi, jika kalian menggunakan elemental skill di mode tap Di samping kalian menghemat waktu cooldown Kalian juga bisa lebih memaksimalkan potensi DPS di party kalian Karena kalian bisa mengganti waktu yang digunakan untuk animasi dari elemental skill Bennett Terutama untuk animasi hold di level 2-nya Karena ada adegan Bennett terlempar Ke karakter lain seperti DPS ataupun sub DPS Untuk mendapatkan total DPS yang lebih tinggi di party kalian Lanjut ke elemental bossnya, Fantastic Voyage Saat melakukan elemental boss, Bennett akan melompat Lalu saat mendarat, ia memberikan pyro damage area Dan juga menciptakan inspiration field Yang akan bertahan selama 12 detik Lalu, atribut yang dibawa oleh inspiration field sendiri adalah Untuk karakter yang sedang aktif di field Karakter tersebut akan mendapatkan heal maksimal sampai 70% Jika berada di area inspiration field Lalu, untuk heal-nya sendiri Akan diambil berdasarkan total HP yang dimiliki oleh Bennett Yang kedua, untuk karakter yang sedang aktif Mereka akan mendapatkan buff attack Jika SP mereka lebih atau sama dengan 70% Jika mereka berada di area inspiration field Buff attack-nya sendiri akan berdasarkan dari base attack yang dimiliki oleh Bennett Buat kalian yang gak tau base attack itu yang mana Simpelnya saat kalian melihat detail dari stat suatu karakter Kan ada angka yang warna putih dan angka yang warna hijau Nah, angka yang warna putih ini yang disebut dengan base attack Dan untuk meningkatkan base attack sendiri Kalian bisa memaksimalkan dengan pemilihan senjata Ataupun juga menaikkan level karakter sedikit mungkin Lalu, untuk atribut ketiga Untuk karakter yang sedang aktif dan berada di area inspiration field Mereka akan mendapatkan pirate damage bonus Jika Bennett kalian udah konstelasi 6 Simpelnya, buat karakter yang ada di area inspiration field Mereka akan mendarat jadi GG dan gak tergoyahkan Untuk cooldown dari elemental board sendiri adalah 15 detik Lanjut untuk leveling talenta Untuk leveling talenta sendiri, kalian utamakan level elemental board sedikit mungkin Dan jika sudah, kalian baru naikkan level elemental skillnya Untuk basic attacknya, menurutku pribadi gak perlu dinaikkan Karena pada dasarnya Bennett akan sangat jarang menggunakan basic attacknya Btw, buat kalian yang bingung sama level ideal Bennett Aku menyarankan untuk update ascension mag level 80 per 90 Tapi jika kalian emang pengen naikin sampai ke level 90 per 90 Silahkan aja, karena tau masih oke-oke aja Walaupun hitungannya kalian jadi agak more resource Oke, lanjut Buat pasif yang dibawa Bennett Pasif pertama, It's Soul Bissive Yang dimana saat Bennett dikirim untuk ekspedisi di area monster Waktu yang digunakan akan berkurang 25% Lanjut untuk pasif kedua, Fear Not Saat Bennett berada di area inspiration field, cooldown dari elemental skillnya akan berkurang 50% Dan juga Bennett tidak akan terlempar jika melakukan elemental skill hold di level 2 Dan untuk pasif terakhirnya, Rekindle Yang dimana pasif ini mengurangi cooldown elemental skill Bennett sebesar 20% Karena adanya pasif kedua dan ketiga, Bennett bisa banget untuk jadi baterai untuk karakter pyro lain Oke, lanjut Buat artefak terbaik untuk Bennett support adalah 4-piece Noblesse Buat yang belum tau pasif dari Noblesse Pasifnya yaitu untuk 2-piece-nya meningkatkan 20% damage elemental burst Lalu untuk 4-piece-nya, setelah melancarkan elemental burst meningkatkan 20% attack semua anggota party selama 12 setiap Menurutku pribadi, Bennett dan Noblesse adalah satu kesatuan yang mutu Karena pasif dari Noblesse sendiri yang memberikan buff Yang juga memiliki durasi yang sama dengan durasi inspiration field milik Bennett Lalu karena Bennett sendiri adalah karakter yang sangat mengandalkan spam elemental burst Untuk mengejar heal dan juga buff Set artifact ini emang udah paling cocok buat Bennett Karena selain menambahkan damage elemental burst Set ini juga memberikan tambahan buff attack ke seluruh anggota party Jika melancarkan elemental burst Yang dengan kata lain, Bennett akan menjadi karakter yang bener-bener broken Karena buff dari Bennett yang dasarnya emang udah gak ngota Ketambahan lagi dari buff 4-piece Noblesse yang bikin buff dari Bennett makin gak ngota lagi Udah kalo gini mah, sebelum apapun karakter kalian bakal ketetupan sama buff attack dari Bennett Sebenernya Bennett juga bisa dipakaikan 2-piece Maiden dan juga 2-piece Emblem Ataupun 2-piece Maiden dan juga 2-piece Tenacity Untuk mengoptimalkan healnya Tapi menurutku pribadi Basic heal dari Bennett udah lebih dari cukup Untuk dibawa ke spiral abyss ataupun untuk eksplorasi Dengan kata lain Daripada menginvestasikan resource kita Yang berharga untuk fokus ke heal Bennett doang Aku lebih menyarankan kalian Untuk mengoptimalkan buff attack dari Bennett Dengan menggunakan 4-piece Noblesse Karena secara tidak langsung Saat kalian menggunakan 4-piece Noblesse Kalian akan meningkatkan total DPS dari party kalian Untuk main stat setiap artefaknya Aku punya beberapa opsi untuk kalian Yang pertama adalah Bennett Normal Dengan komposisi Jump Energy Recharge, Goblet HP% dan juga Circlet Healing Bonus Kemudian ada Bennett Full Heal dengan komposisi Jump HP%, Goblet HP% dan juga Circlet Healing Bonus Dan yang terakhir adalah Bennett Battery Dengan Jump Energy Recharge, Goblet Energy Recharge dan juga Circlet Healing Bonus Intinya komposisi artefak untuk Bennett cukup fleksibel Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan dari party kalian Kalau udah kita lanjut ke substatnya Untuk substatnya utamakan Energy Recharge Kemudian HP% Kalau udah HP Flat dan juga sedikit Attack% Oke lanjut Lanjut untuk senjata terbaik buat Bennett Untuk Bennett Support Ada satu hal yang bener-bener harus kalian perhatikan dalam pilihan senjata Yaitu Base Attack Karena nantinya yang menjadi tolak ukur seberapa besar buff yang mampu diberikan Bennett Akan sangat bergantung dari Base Attack senjata yang kalian gunakan Untuk opsi bintang 5 Posisi terbaik ditempati oleh Miss Splitter Dengan Base Attack 674 dan juga Substatut Create Damage sebesar 44,1% di level 90 Karena aku yakin cuma sedikit dari kalian yang punya Miss Splitter Dan pastinya buat kalian yang punya Miss Splitter Akan kecil kemungkinan kalian menggunakan weapon ini untuk Bennett Tapi jangan khawatir dulu Karena opsi kedua ini akan sangat membantu kalian yang ingin mengoptimalkan potensi Bennett Senjata ini memiliki Base Attack yang sama seperti Miss Splitter Dan juga lebih mudah didapatkan Karena bisa kalian dapatkan lewat banner standar ataupun banner weapon Yap siapa lagi kalau bukan Aquila Favonia Base Attack yang dibawah oleh senjata ini sama seperti Miss Splitter Yaitu 674 Dengan Substatut Physical Damage Bonus sebesar 41,9% di level 90 Karena senjata ini akan selalu ada di banner Jadi akan lebih realistis untuk kalian dapatkan Walaupun sebenarnya kasusnya akan sama aja Buat kita kaum F2P ataupun Low Spender Karena akan agak susah buat dapetin di senjata Hah, emang sedih jadi F2P Padahal mah sebenarnya aku udah dapet senjata ini dari dulu Udah gitu dapetnya gak cuman di satu akun lagi Dapetnya udah di dua akun lho Uh, rezeki ya Lanjut ke peringkat tiga Ada Skyward Blade Dengan Base Attack 608 dan juga Substatut Energy Recharge sebesar 55,1% Untuk Base Attacknya emang gak terlalu tinggi di kelasnya Tapi karena Substatut yang dibawah senjata ini adalah Energy Recharge Aku jadi bisa sedikit memaklumi Base Attacknya yang tergolong biasa aja Oke, lanjut ke opsi senjata terbaik di kelas bintang 4 untuk Bennett Yang pertama ada Alley Flash Dengan Base Attack yang sangat tinggi yaitu 620 Dengan Substatut Elemental Mastery sebesar 55 Yup, kalian gak salah denger Base Attack senjata ini adalah 620 Angka ini bener-bener tinggi buat golongan senjata bintang 4 Bahkan, angka ini lebih tinggi daripada Skyward Blade yang cuman 608 Jadi bisa dibilang untuk golongan senjata bintang 4 Alley Flash emang terbaik buat Bennett Tapi kalian harus inget Untuk mendapatkan senjata ini Tidak bisa didapatkan dari banner setadar ataupun banner karakter Karena senjata ini cuma bisa kalian dapatkan lewat banner weapon Itu pun nunggu di hariran dulu Baru kalian bisa dapatkan Tapi jangan khawatir dulu Karena untuk opsi kedua Senjatanya akan sangat mudah untuk didapatkan Dan juga Yang lebih penting lagi Senjata ini dapat kalian mendapatkan secara gratis Pastinya beberapa dari kalian udah tau Senjata apa yang aku omongin Yup, buat kalian yang nembang ini prototype rankor Kalian bener Senjata ini memiliki Base Attack sebesar 565 Dengan substat physical damage bonus sebesar 34,5% Kalau aku bilang Pertutupi rankor ini adalah Versi light dari Akolia Favonia Karena punya Base Attack yang sama-sama tinggi di kelasnya Dan juga substat yang sama-sama physical damage bonus Senjata ini bisa kalian dapatkan dari crafting Dengan kata lain Kalian bisa dapatkan senjata ini secara gratis Dan juga Kalau gak salah pas awal-awal main Kayaknya ada quest yang nantinya bakal ngasih reward senjata ini Jadi bisa aku simpulkan Gak mungkin kalau kalian gak punya senjata ini Oke lanjut ke opsi ketiga Fastering Desire Senjata yang dapat kalian dapatkan gratis Dari event 1.3 di Dragon Spend dulu Senjata ini memiliki Base Attack 510 Dan substat energy recharge sebesar 45,9% Karena kalau rankor itu versi light dari Akolia Favonia Nah kalau senjata ini adalah versi light dari Skywap Blade Karena sama-sama punya Base Attack standar di kelasnya Dan juga sama-sama punya Substat Energy Recharge Dan juga untuk kasus dari senjata ini sama seperti rankor Kalian bisa dapatkan senjata ini secara gratis Karena senjata ini dapat kalian dapatkan dari event Dragon Spend di Base 1.3 dulu Mungkin untuk kalian para new player yang baru main di Base 1.4 ke atas Bingung soalnya gak ada senjata ini Kalian tenang aja karena opsi senjata untuk Bennett Gak cuma itu aja Karena Bennett sendiri sebenernya bisa dipakaikan senjata lain Seperti Favonia Sword, Black Leaf Sword, dan juga Sacrificial Sword Tapi untuk kandidat 3 senjata terbaik Sementara ini masih dipegang oleh senjata-senjata yang udah aku sebutin tadi Oke lanjut Sekarang aku mau sedikit ngebahas tentang konstelasi Bennett Karena Bennett sendiri udah dirilis sejak pertama kali Genshin Brojol Aku yakin kebanyakan dari kalian udah punya konstelasinya Atau bahkan kalian udah kekumpul konstelasi 5 atau 6 Untuk rekomendasi konstelasi terbaik Bennett Ada dua yaitu konstelasi 1 dan juga konstelasi 5 Sebenernya semua konstelasi Bennett itu sangat bagus Tapi di dua konstelasi itu peningkatan kualitas Bennett akan sangat terlihat Simpelnya, power ratio Bennett di konstelasi 0 itu setara kayak bintang 4 biasa Lalu untuk Bennett C1 Power ratio-nya setara sama karakter bintang 5 Dan saat Bennett udah konstelasi 5 Dia akan naik level jadi karakter bintang 6 Karena buff yang mampu diberikan Bennett saat dia udah konstelasi 5 Akan jauh meningkat Oh iya sedikit tips aja Buat kalian yang punya Bennett dan minat untuk naikin konstelasinya ke konstelasi 6 Saran aku lebih baik jangan Karena saat konstelasi 6 Bennett aktif Bennett akan menjadi kurang fleksibel Itu karena karakter sword, claymore, ataupun polearm yang sedang berada di arah inspiration 5 Basic attack-nya akan terinfuse dengan pyro Jadi untuk karakter DPS seperti Ayaka, Iola, Chongyun Ataupun karakter lain yang mengandalkan basic attack Potensi damage mereka akan turun Karena serangan basic attack dari mereka akan berubah menjadi pyro damage Jadi akan lebih baik kalau kalian tahan aja konstelasi Bennett kalian di konstelasi 5 Oke lanjut Untuk timkom Bennett support Karena dia adalah karakter support yang sangat fleksibel Bennett bisa ditempatkan hampir di semua timkom Contoh saja Bennett bisa ditempatkan di party non elemental reaction Seperti 2 Geo, 2 Pyro, ataupun 2 Pyro, 2 Anemo Dengan contoh komposisi Hu Tao, Zhongli, Albedo, dan juga Bennett Ataupun jika kalian suka dengan elemental reaction seperti Vapores ataupun yang lain Bennett juga bisa ditempatkan di party tersebut Dengan contoh komposisi Xiangling, Xingqiu, Sukros, dan juga pastinya Bennett Intinya Bennett ini bisa banget untuk masuk hampir di semua timkom Karena hal itulah Bennett sangat dibuja-buja oleh para player Oke lanjut Kesimpulannya, Bennett akan menjadi karakter support yang sangat bagus Bahkan bisa melebihi potensi dari karakter bintang 5 Buat kalian new player Aku sangat menyarankan kalian untuk build Bennett Karena selain bisa ngebantu kalian dalam hal eksplorasi Bennett juga sangat recommended untuk dibawa spiral abyss ke depannya Dan sekian penjelasanku mengenai cara build God Support Bennett Makasih banget buat kalian yang udah mau nonton dan dengerin bacetanku sampai detik ini Aku mau sekali lagi kasih saran ke kalian yang suka dengan game Genshin Impact Untuk subscribe ke channel ini Karena nantinya akan banyak konten pembahasan mengenai game Genshin Impact yang akan dibahas disini BTW jika kalian ngerasa video ini bagus Bisa banget nih kalian untuk klik tombol like-nya Dan jika kalian ngerasa video ini kurang Silahkan kalian klik tombol dislike Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang bingung buat build Bennett Buat kalian yang ingin berargumen Ngasih kritik, saran, ataupun juga sharing pengalaman Bisa banget nih untuk kalian komen di kolom komentar di bawah ini Dan sekian yang bisa aku sampaikan Maturnumun Kanggu Panjen dengan Setoyo Jurnia disini dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax